Ternyata ini misi STY tak turunkan Sananta kemarin, dipersiapkan hadapi Filipina. STY latih khusus ekstra Sananta jadikan monster goal. Sintayong kemarin memang sudah menurunkan tiga strikernya yang dimana hanya Rafael Stryk saja yang langsung menunjukkan progres di tim Nas Indonesia. Stryk langsung memberikan asis cantiknya kepada Shiny Petty Lama setelah menggantikan Dimas Derajat yang cedera di babak pertama. Masuknya strik memang mengubah gaya bermain tim Nas Garuda yang mencoba mempercepat tempo permainan. Terima kasih telah menonton! Selain itu, terlihat gaya main strik juga lebih matang dibanding pertama kali strik membela tim Nas lalu. Dengan kecepatannya, strik bisa memberikan tekanan langsung ke pemain Irak. Selain itu, body balance strik juga sudah mulai kelihatan membaik. Namun ada satu striker monster yaitu Ramadan Sananta yang tak dipasang Sintayong. Ini pastinya menjadi pertanyaan netizen sebab Sananta adalah pemain paling dinanti di lini serang Indonesia dibanding Dimas serta Dendi. Ternyata STY mempunyai misi khusus dimana menyiapkan Sananta untuk laga menghadapi Filipina. Sebab sebenarnya saat laga melawan Irak, STY hanya menargetkan untuk bisa imbang saja karena perbedaan kekuatan yang begitu kentara. Terima kasih telah menonton! Bahkan di sesi latihan, saat sudah di Filipina, terlihat jelas Sananta dilatih tembakan khusus oleh STY. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini membuktikan kali ini STY akan tampil all out dengan squad yang ada. STY mungkin ingin memperlihatkan senjata ampuh yang bisa dimanfaatkan tim Nas menjadi gol cepat. Karena Sananta sendiri memiliki keunggulan untuk bisa menahan bola dahulu di depan guna memberikan ruang pemain lain. Kemampuan Sananta dirasa Shin Taeyong. Sananta yang akan membantu tim Nas Indonesia di pertandingan kedua dan cenderanya Dimas sudah terkonfirmasi untuk itu Sananta akan menjadi pilihan utama. Terima kasih telah menonton! Struik dan Sananta akan kembali berduet. Mandulnya Dendy mungkin akan disingkirkan STY terlebih dahulu. Kali ini kemungkinan besar STY akan memberikan waktu untuk para pemain muda beraksi. Dendy akan digantikan pemain muda Ramadhan Sananta dan Rafael Struik setelah Dimas Derajat dipastikan cedera. Ini akan menjadi angin segar untuk kelini serang tim Nas Indonesia nantinya. Selain itu, ini akan memberikan kesempatan pemain muda untuk menunjukkan kemampuan mereka dan kelayakan mereka di tim Nas Indonesia. Tentu saja, Struik X Sananta sangat-sangat cocok dalam berduet karena Sananta adalah tipikal striker murni dan Struik siap mengobrak abrik lini bertahan dengan kecepatan yang ia miliki. Ini akan menjadi duet mereka kembali setelah dikualifikasi Piala Asia kemarin membela U23 dan mengantarkan tim Nas U23 lolos juga ke Piala Asia. Karena memang Sananta masih memiliki masalah setelah laga membela Persis Solo, mungkin saat melawan Filipina Sananta sudah pulih. Ungkap STY Nah, menurut kalian gimana nih genks jika Sananta akan kembali diduetkan dengan Rafael Struik? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!